Kepala Desa Trimulya, Bambang Handayani adalah sosok yang sukses membangun desa dan termasuk kepala desa yang dekat dengan masyarakat. Pembangunan infrastruktur terus dikencot, pembangunan yang terus dimaksimalkan, akses jalan dan jembatan yang menghubungkan antarwilayah terus diperbaiki. Desa Trimulya terus bergerak maju meskipun pimpinan terus mendapatkan pemberitaan miring sejumlah media. Padahal perencanaan pembangunan tentunya telah disesuaikan dengan apresiasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Sukses membangun desa pada Jumat siang, Kepala Desa yang enerjik itu mendapatkan kunjungan dari Organisasi Wartawan Kabupaten Tanjaptim. Kedatangannya untuk bersilaturahmi kepada Kepala Desa Trimulya dan sejumlah Kepala Desa yang ada di Rantau Rasau yang juga hadir di Balai Desa Trimulya. Kepala Desa Trimulya Bambang Handayani mengatakan, pasca kedatangan Organisasi Wartawan Tanjaptim ini, ia berharap ke depannya ada hubungan baik antara Pemerintah Desa Trimulya dengan media liputan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari Hiwada mewakili himpunan Wartawan Daerah Kabupaten Tanjaptim bersilaturahmi dengan beberapa Kepala Desa di Kecambatan Rantau Rasau. Dalam hal ini kita akan mengadakan beberapa kegiatan yang bekerja sama dengan beberapa Kepala Desa di Rantau Rasau. Dari Hiwada, Rantau Rasauan Daerah Kabupaten Tanjaptimur, hari ini Selaturahmi ke Trimulya pada intinya dengan tujuan Selaturahmi. Untuk mungkin ke depannya agar ada hubungan baik antara media dengan pemerintahan desa, sehingga kita sama-sama mempunyai tujuan untuk membangun desa. Jadi di antara pemerintahan desa dengan kegiatan media, supaya bisa berkomunikasi bersama dengan baik, sehingga nanti ke depannya hubungan antara pemerintahan desa dengan media ini bisa komunikasi yang baik, sehingga kita bisa sama-sama membangun desa. Turut hadir dalam silaturahmi itu Kepala Desa Marga Mulia, Harapan Makmur Rantau Jaya, dan Kepala Desa Rasau II. Dari Kepupaten Tanjung Jabung Timur, Aldisabutra melaporkan.